Itu akan sah jika perkara tersebut diucapkan. Yang pertama dia harus diucapkan. Dan ucapan ini ada dua hal. Yang pertama dia sarih, jelas. Seperti seseorang mengatakan, Wahai fulana, engkau aku ceraikan. Itu perkataan yang jelas. Ada perkataan yang tidak jelas. Dia seperti ungkapan. Seseorang mengatakan kepada istrinya, Pergilah engkau ke rumah ibumu. Atau sudahlah, pisah sajalah kita. Tandanya seorang suami mengatakan itu kepada istrinya, Maka ditanya kepada niatnya. Apakah niatnya ingin menceraikan? Atau memang ingin menyuruh istrinya pulang? Supaya mungkin bisa menginrospeksi diri dan lain sebagainya. Tandanya dia katakan niatnya bercerai, maka bercerai. Tandanya dia katakan saya niatnya supaya istri saya itu bisa memperbaiki diri Atau kami saling menginrospeksi diri, Maka ucapan tersebut tidak menjadi sebuah perceraian bagi mereka. Ada pun hal yang tergerak di dalam hati seseorang, Maka itu belum bisa dijadikan sebagai suatu bukti bahwa dia menceraikan. Dan itu tidak termasuk dalam kategori perceraian dalam Islam. Dan ini berlaku kepada perkara-perkara yang lainnya. Wallahu ta'ala.